Pemirsa seorang balita perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, meninggal dunia usai mengkonsumsi obat herbal palsu. Balita malang tersebut mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi perut membegak dan badannya kurus kering. Reski Alif, balita berusia 2 tahun asal desa Pati di Telurahan Siboro, Kabupaten Mamuju, yang diduga menjadi korban peredaran obat herbal palsu, akhirnya meninggal dunia. Balita malang ini mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi perut membengkak dan badannya kurus kering. Suasana haru pun mewarnai rumah kediaman orang tuanya. Mereka tak menyangka jika buah hatinya meregang bisa nyawa gara-gara obat herbal palsu. Menurut kakek Alif, kondisi kesehatan cucunya itu menurun drastis usai mengkonsumsi obat herbal tanpa merek. Obat tersebut dibeli orang tuanya Alif dari pedagang keliling seharga Rp 1,2 juta. Biasa muntah-muntah, batu, dan kemudian buka perutnya. Itu sudah berapa hari dialami Alif itu? Sudah satu minggu. Sudah satu minggu belakangan. Meninggalnya di mana Pak? Di sini. Sebelum meninggal ini sempat ada perlakuan medis enggak? Enggak. Lalu sempat dirawat di rumah sakit? Tak sempat dirawat di rumah sakit. Berapa kali dulu di sana dibawa ke? Di sana dulu ada sembilan hari. Sebelumnya Balita Malang tersebut sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamuju pada pertengahan Januari 2018. Namun karena tak ada perubahan sehingga ia akhirnya dibawa pulang oleh kedua orang tuanya dan menjalani perawatan di rumah. Kasus yang menimpa Balita Alif ini sempat mendapat perhatian Bupati Mamuju. Usai disemayamkan, jenasa Alif kemudian dimakamkan di pekuburan Islam yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.